Sementara itu, dua rumah milik warga Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, hangus di lalap si jago perah. Kejadian yang terjadi pada selasa dini hari mengakibatkan kerugian ratusan juta rupiah. Beruntung dalam kejadian ini tak ada korban jiwa. Dua rumah milik warga Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, atas nama Bunyamin, 60 tahun, dan Azroni, 40 tahun, pada selasa dini hari, sekira pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat hangus terbakar. Menurut keterangan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Tanggamus, kejadian ini diketahui oleh korban bernama Azroni yang mana pada pukul 2 lewat 30 menit dini hari, dirinya mendengar suara letusan. Dari suara tersebut, dirinya mengontrol ke dapur yang berada di rumahnya, namun tidak ditemukannya asal suara tersebut. Namun atas dasar rasa penasaran yang muncul dari diri Azroni, dirinya keluar rumah untuk memastikan dari mana asal suara letusan tersebut berasal. Namun setelah dirinya keluar rumah, dirinya menjerit histeris karena melihat rumah milik Bunyamin yang letaknya persis di posisi sebelah kiri rumahnya sudah terbakar oleh api. Karena posisi rumah Azroni berdekatan dengan rumah Bunyamin, api pun dengan sigap menyambar dan juga menghabiskan kedua rumah milik warga Pekon Balak ini. Saya segera untuk menyampaikan proposal. Nanti setelah proposal itu sampai kepada kami, kami akan adakan kajian ke lapangan dan baru kami laporkan secara motadinas kepada pimpinan kami, itu bubadi. Dari hitungan sementara bang, kerugian mencapai berapa juta bang? Kalau kerugian itu belum dapat kami laporkan ya? Pihaknya atas jadian ini telah memberikan bantuan kepada korban yang terkena musibah berupa logistik yang isinya diantaranya perlengkapan makanan siap saji, selimut, matras, sarden, mie instan, dan juga perlengkapan anak sekolah. Dirinya juga dalam hal ini menghibau kepada camat dan kepala Pekon, Pekon Balak untuk segera melakukan pengajuan proposal bantuan ganti rugi-kerugian secara rinci guna untuk dilaporkan kepada pemerintah kabupaten dalam hal ini, Bupati Tanggamus. Dari Tanggamus, Edi Kurniawan melaporkan.